Halo gengs, gue Ogno dan hari ini kita kedatangan tamu spesial iGame GeForce RTX 4070 Ti Super Vulkan dari Colorful Berhubung boxnya itu cukup besar ya kawan-kawan Jadi gue akan kasih aja cuplikannya Check it out Nah itu dia VGA abang-abangan yang bakal nge-carry PC gue yang sudah jadulin For your information kawan-kawan ya RTX 4070 Ti Super ini Gue pasangin sama CPU i9 generasi 9 dan RAM 32GB 260 eh 2666 mhz Jadi gue build PC ini tuh sekitar tahun 2019 awal Yang artinya sudah sekitar 5 tahun Cukup berumur ya PC gue ya Upgrade banget Oke cukup dengan bahas PC gue kita kembali lagi ke VGA kita Jadi iGame GeForce RTX 4070 Ti Super Vulkan dari Colorful ini Memiliki spesifikasi yang galak banget ini gue gak bongis ya Ini real parah ini real parah ini ya Jadi untuk detailnya VGA ini tuh dibekali 8.448 kuda core Dimana core clocknya itu di base-nya 2.340 mhz Tapi ini udah di boost ke 2.610 mhz Dan gak cuman itu kawan-kawan Yang keren dari VGA ini adalah fitur one key o per clock One key o c guys Dimana ini tuh nge boostnya biasanya 2.610 Dia kalau dipencet tombolnya itu bisa ke 2.685 mhz Jadi gue gak habis pikir lagi nih Ini kayak 1 tombol bisa mengubah kebutuhan kamu Kamu butuh VGA yang lebih cepat langsung pencet Kalau misalkan mau biasa-biasa aja Gak usah dipencet gitu Dan gak cuman itu Untuk memory clocknya ini udah 21 GB per second Memory size-nya 16 GB Memory tipenya ini GDDR6X Terbaru banget ini Dan untuk memory bandwidthnya ini 672 GB per second Itu sekali pencet Wah itu kenceng banget guys pokoknya Parah Nah kalian penasaran gimana performanya? Gue sudah menyiapkan sebuah game yang sangat cocok Untuk ngetes seberapa OP VGA ini guys Horizon Forbidden West Game ini menceritakan perjalanan alloy dari seri Horizon Zero Dawn Yang seri sebelumnya ke seri yang sekarang guys Yaitu Horizon Forbidden West Jadi sinopsisnya itu kurang lebih begini Jadi si alloy ini menjelajahi negeri yang sangat jauh Lawan mesin-mesin yang gede banget guys Dan itu dia nemuin suku-suku yang sangat menajubkan Saat dia kembali ke dunia Horizon Pasca Apokalips di masa depan Belum sampai situ aja guys ya Masih ada lanjutan ini Dunia yang sedang sekarat Badai ganas dan wabah yang tak terhentikan Membinasakan sisa-sisa umat manusia yang tersebar Sementara mesin-mesin baru yang menakutkan itu Berkeliaran di perbatasan mereka Dan kehidupan di bumi sedang menuju kepunahan lagi Alloy harus mengungkap rahasia dibalik ancaman ini Dan memulihkan ketertiban serta keseimbangan dunia Jadi sepanjang jalan dia harus bersatu kembali dengan teman-temannya Dan menjalin aliansi dengan faksi-faksi baru yang bertikai Dan mengungkap warisan masa lalu Bukan karena story-nya aja yang bagus Gue pilih game ini tuh karena Horizon Forbidden West ini Udah punya fitur yang mumpuni Dia punya teknologi Nvidia DLSS 3 Next Frame Generation Nvidia Reflex Dan Nvidia DLAE yang ngebuat gamenya itu mulus banget Dan gue bisa maksimalin untuk ngetes VGA ini Nah sebelum kita mulai ngetes-ngetesnya Kita pastikan dulu settingan kita itu Sudah minimal high atau rata kanan Tapi gue sih rata kanan aja ya Kita full very high rata kanan Paling yang diubah disini gue motion blurannya aja Gue gak begitu suka motion blur guys Takutnya malah motion sickness gue Jadi yang pertama gue bakal ngetes DLSS on dan off Dimana DLSS ini membantu kita mendapatkan Frame rate yang lebih besar Tapi tanpa mengurangi kualitas dari in-game-nya Atau dari grafis gamenya itu sendiri Ini dia perbandingannya Sub indo by broth3rmax yang selanjutnya kita bakal ngetes di LEE nya ini adalah anti aliasing yang bisa ngebuat gambar kita itu mulus lebih smooth pokoknya ya ketimbang gak dipake guys jadi buat gue itu lebih nyaman buat mainin apalagi untuk jangka yang cukup panjang apalagi ini kan game story ya kan dan ini dia untuk perbandingannya yang selanjutnya ini adalah Nvidia Reflex dimana ini adalah fitur yang sangat penting ya khususnya di game-game fps dan disini kan ada tembak-tembakannya juga ya dan banyak gerakan-gerakan yang cukup cepat jadi untuk Nvidia Reflex ini sangat rekomendasikan apalagi untuk on plus boostnya ya karena ini bisa menghemat jauh sekali latensi PC kita guys jadi untuk responnya bisa lebih cepat kalau kita pake Nvidia Reflex untuk perbandingannya kita langsung aja di Check It Out nah untuk testingnya udah ini saatnya gue buat mainin game-nya sesuai dengan settingan favorit saya nih nah kalau settingan favorit gue guys jujur aja guys gue itu udah pasti Nvidia Reflex itu on plus boost ya udah gak bisa diganggu-gugat nih dan untuk di LSS gue juga gue nyalain dan untuk kualitasnya gue di quality karena kalau di quality ini dia fps-nya nge-boost tapi gambarnya itu bener-bener hampir gak ada bedanya gitu guys dan yang sekarang yang terbaru adalah di LSS Frame Generation ini teknologi dan tentunya grafik saya rata kanan lah masa rata kiri gak main lah untuk ininya tentu ultra ultra normal ya wah ini bening banget bro parah wah gila ini udah di masa depan banget ini berarti ya semua itu robot 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 dan robot guys dan kerennya guys dengan grafik yang wah ini ultra HD parah di mata gue ya maaf nih kalau kulit tes record bedanya tapi fps-nya masih tinggi banget nih guys 130-an sampai 150 tadi ya 148-144-120 berarti 120-150 lah fps-nya siapa nih? wih Bang Egy salah Farl guys apakah ini teman pertama kita guys? apakah ini yang disebut aliansi pertama? ini fun fact ya guys ya VGN ini bener-bener nge-carry pc gue yang udah berumur ya 5 tahun lebih loh ini dan bisa rata kanan masih dapet berapa ini? 150-60 fps 150 fps bro gold semua guys coba lagi ya kuat juga si aloh ini guys wih wih kejeduk gak? kagak akhirnya guys dapet ya susah guys maaf maaf ya masih amatir mulut dulu biasa sah langsung aja trok apakah ini aduh masih ada yang nyangkut satu nih guys trok hancur kah? oh 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 ini dia guys wuuu yang penting ularnya hancur tapi kita gimana ini? ah ha tidak beruntung guys beruntungnya ada pencetan tiba-tiba nih ngerinya mbak alo ini guys hampir jadi bubur ketimpa rentuhan bisa dilute gak guys? hahahaha aduh yang mana ini guys? Wow batunya hancur Tetep temboloknya kan ini Aduh gue sering nge-tapping guys Jadi ngeroll mulu Hmm copot lu ya Wey maaf bang Mampus Apakah ini bisa nih critical damage Wah gak bisa guys Gak bisa Ada tanaman ada tanaman Kacin kacin guys Gila ini guys Boss ini Tak semudah itu kata dia Sorry ya guys ya Kalau lo mekanikku nih Wuh hampir Woy Nyetrum Ah Suaranya itu loh Nah Bikit lagi guys Temboloknya Gemes Wuih 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 Cerok Cerok Lah Tidak Wah itu dia guys Sorry banget ya guys ya Agak kompe nih Gila Cek link di deskripsi untuk informasi lebih detail tentang iGame GeForce RTX 4070 Ti Full gun dari Colorful ini Like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe untuk konten-konten menarik lainnya Sampai jumpa di video berikutnya gue Mr.Octo undur diri Bye Bye Terima kasih